Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Chris P. Crypto disini di mana-mana gue harapkan demokrasi back-backnya dan sehat selalu. Oke, pada video kali ini kalian bisa bilang ini tips, bisa bilang lifehack, atau mungkin ada yang udah pada tau jadi merasa kayak, ah, udahlah gue lewatin aja video ini. Gak ada masalah, oke? Jadi disini gue cuma mau berbagi cerita tentang sebuah kartu kredit dan juga apakah perlu lu atau gue kayak pakai kartu kredit. Jadi disini gue tuh cuma mau ngomong bahwa gue kayak baru aja ngulik-ngulik di Youtube, gue baru aja kayak ngeliat-liat gitu, apa aja sih sebenernya konten kartu kredit. Karena pada dasarnya sebenernya gue sendiri tuh gak suka pakai kartu kredit. Gue gak pernah pakai kartu kredit apapun. Seumur hidup gue, gue belum pernah sama sekali pakai kartu kredit apapun. Bahkan kayak di marketplace kan suka ada pay letter ini, pay letter itu. Bahkan gak pernah gue pakai. Karena menurut gue selama gue gak punya, kalau misalnya gue gak punya cash yang cukup untuk membeli atau mengeluarkan uang sebanyak itu, menurut gue gue gak perlu. Karena gue kayak, makanya gue rely banget sama cash gue. Jadi kayak yaudah lah, biarin aja. Kalau cash gue cukup ya gue spend, kalau misalnya gak cukup yaudah gue gak, gue gak memilih untuk gak melakukan hal-hal seperti kredit. Ya, atau mungkin pay letter. Nah, tapi ternyata setelah gue kulik di Youtube lebih jauh, ya jadi di beberapa website gitu, kayak ternyata kartu kredit itu punya manfaat. Balik lagi sebelum kalian asumsi macem-macem, ini bukan video gimmick, ini lebih ke video tips. Jadi gue gak ada kerjasama apapun, ini gak ada endorse, gak ada paid promote, gak ada apapun. Di sini gue bener-bener mau bagi tips. Karena gini, jadi ternyata kartu kredit itu kan tugasnya, ada salah satu kartu kredit yang tugasnya itu kayak semacam ngumpulin poin. Ya kan? Poinnya itu nanti kan bisa dikonversi kayak kemanapun. Kalian mau belanja, dikonversi ke belanja. Kalian mau terbang, poinnya dikonversi ke miles. Jadi kalian bisa terbang. Misalnya kalian mau ke Bali, ke Singapura, ke luar negeri, kemanapun. Itu bisa dikonvert. Jadi, selama kalian spend, ya spend-nya itu, poinnya itu dikonversi. Jadi kalau misalnya sobat-sobat mainers yang punya kartu kredit, dan mungkin baru keinget ya, jadi pas nonton videonya baru keinget, oh iya, ya gue pake ini kartu kredit. Apa jajan-jajan gue ada poin selama ini? Boleh ditelepon kartu kreditnya, banknya yang memakai kartu, yang sobat mainers nih rasanya kayaknya punya poin di situ gitu loh. Nah, di sini tuh yang mau gue sampaikan ya. Yang mau gue sampaikan adalah, gue kayak baru kepikiran gimana caranya efektif menggunakan kartu kredit, yang spend-nya gede, tetapi, bermanfaat untuk gue sendiri. Terlepas dari fee-nya ya, terlepas dari bunga yang ada ya, selama lo melakukan spend. Dan di sini gue ngomong, tentu aja, dan balik lagi, ini disclaimer dulu, gue mau bilang bahwa ini bukan saran keuangan, ini juga bukan maksa kalian invest, ini juga bukan financial advance, bukan apapun. Ini cuma kayak semacam kepikirannya gue, dan ini baru aja gue lakuin sekitar beberapa hari kebelakang. Yaitu, gue melakukan investasi Bitcoin. Jadi, gue beli Bitcoin, cryptocurrency. Tapi, spesifik gue beli Bitcoin di Binance, dengan menggunakan kartu kredit. Nah, kenapa gue pilih ini? Jadi, gue tuh, memutuskan untuk setiap bulan kan melakukan DCA, Bitcoin. Ya, jadi, berapapun harga Bitcoin, selama dia masih sideways, dan harganya turun, belum naik, gue akan melakukan DCA setiap bulan. Nah, gue pikir gimana caranya gue bisa efektif melakukan DCA, sekaligus mendapatkan benefit atau keuntungan. Nah, disitulah, muncul kayak semacam, kartu kredit gitu. Dan, ternyata memang gue, sebutlah gue spend sekitar 5 juta, atau 10 juta setiap bulan, buat, beli Bitcoin, dengan menggunakan kartu kredit. Memang fee-nya cukup besar ya. Gue gak bohong disini, kalau misalnya kalian ke Binance ya, jadi, disini investasi yang bisa menggunakan kartu kredit itu, kayaknya baru Binance. Kalau di Sobat Manus ada, apa ya, kayak exchange yang juga bisa menggunakan kartu kredit, boleh banget Sobat Manus, tolong komen di bawah, biar gue tahu juga, biar gue bisa spend, di tempat lain juga, karena sejauh ini gue cuma spend di Binance. Kayaknya kalau saham-saham di Indo, kayaknya gue belum ada ya. jadi ini bener-bener gue baru cobain ke Binance, habis itu dengan fee-nya pajaknya beberapa persen, lumayan. Jadi, itu sebenarnya lebih kebebanin lagi, tetapi, disini gue liatnya, dengan gue menggunakan kartu kredit untuk membeli Bitcoin, disitu gue spend untuk investasi, dan gue juga mendapatkan timbal baliknya Miles. Nah, tetapi disini ya Sobat Manus, gue kan udah bilang berkali-kali, bahwa kita jangan pakai utang, atau jangan pakai uang yang nggak kita punya, untuk melanggung investasi. Jadi, disini, gue bertujuan juga sambil menaikkan kredit skor. Untuk apa naikin kredit skor? Supaya bisa dapat, kartu kredit dengan nilai tambahan yang lebih banyak. Jadi, begitu gue udah spend, begitu gue udah spend untuk beli si Bitcoin tadi, gue langsung, lunasin. Jadi, sebutlah hari ini gue beli, sebut 5 juta. Gak sampai 2-3 hari, gue langsung lunasin, karena memang, gue harus tahu, kalau misalnya gue punya uang itu, untuk gue investasikan. Jadi, kalau misalnya Sobat Manus nih, atau misalnya gue pribadi, gue nggak punya uang 5 juta, tetapi, gue malah bebanin kartu kredit gue 5 juta, itu sama aja, gue pakai utang untuk investasi Bitcoin. Atau gue pakai utang untuk investasi. Dan itu sangat nggak gue sarankan. Jadi, di sini tuh gue cuma mau kasih kalian, kasih kalian tuh semacam pencerahan yang baru aja gue dapet, bahwa gue beli Bitcoin dengan menggunakan kartu kredit, lalu dari pembelian Bitcoin kartu kredit tadi, gue mendapatkan poin, dan poinnya tadi gue kumpulin. Nah, setelah itu, gue langsung lunasin, agar kredit skor gue naik. jadi, gue sama sekali nggak menggunakan uang yang bukan, gue nggak punya. Gue menghabiskan uang yang gue punya di kartu kredit. Nah, jadi, dapet ya. Jadi, disitu ada circle-nya lah. Gue puter, jadi kayak, investasi untuk Bitcoin, langsung dilunasin, kredit skor naik, dapet mahas juga. Nah, kalau kredit skornya udah naik, gue mungkin bisa apply kartu kredit yang lebih tinggi, nominalnya lebih tinggi, jadi gue bisa invest lebih besar lagi dalam waktu satu hari, atau dalam waktu satu bulan. Dan ini pun sebenarnya gue belum mencoba ke tempat lain, dan ini gue bener-bener baru coba di Binance. Mungkin, kalau Sobat Manus pada tertarik, gimana caranya, pasang kartu kreditnya di Binance gimana, sebenarnya sih itu tutorialnya udah banyak, tapi kalau misalnya ada yang nanya di komentar, gue bakal coba bikin tutorialnya. Paling sih sebenarnya isi video ini, ya bener-bener cuma, gue mau ngomongin pencerahan tadi. Sebenarnya tadi sebelum gue ngebahas ini, gue sempat kayak, kayak cari-cari gitu, berita-berita apa sih yang menarik nih, di awal tahun 2023 ini, tetapi sejauh ini sih belum ada berita yang, menurut gue signifikan ya. Malahan berita-beritanya tuh malah berita-berita yang kayaknya kok malah bagus gitu, maksudnya bukan bagus di dunia kriptonya ya, maksudnya bagus untuk para oknum, yang tidak bertanggung jawab terhadap dana-dana nasabahnya. Contohnya adalah si 3AC, itu kayaknya ownernya bebas, jadi kalau gue nggak salah beritanya, nggak salah baca nih beritanya, bahwa ownernya bebas, tapi masih di under, apa ya, supervision gitu ya, jadi masih di bawah perhatian nih, ini orang berbahaya apa nggak, terus apakah dia lanjut lagi, lalu juga si SBF atau FTX, yang ekstensi hancur, dan merugikan banyak nasabah, di akhir tahun 2002 kemarin, itu pun juga bebas, cuma masih di dalam, Sabina gitu apa, namanya masih diawasin gitu loh. Dan bahkan, kayak, regulator ya, regulator di Amerika, dan menurut gue ini akan ada di mana-mana, dan ini bakal gue ulang berkali-kali, demi, Sobat Mendus agar hati-hati lagi, bahwa, ketika uangnya hilang, ya jadi, banyak orang dari, dari korban-korban nasabahnya FTX, Tracy, lalu Luna ya, bahkan Luna yang udah jauh ke belakang itu aja, bahkan masih ada yang ngelapor, kayak minta tolong, dananya dibalikin pun, akhirannya regulator, di Amerika gitu ya, kayak semacam, finance-nya si, di orang di Amerika, dia kayak ngomong kalau misalnya, uang lu hilang di dunia kripto, itu tidak bisa kembali, ya termasuk, apapun itu ya, apapun, ada developernya kayak, ada core developernya kayak, ada nggak ada, intinya kalau uang lu udah hilang di situ, yaudah itu hilang gitu loh, dan itu menurut gue itu, lu nggak bisa balik, dan akhirnya sih, malahan malah jadi perseteruan ya, jadi kayak nasabah H3AC, malah nuntut balik, si, apa, regulator ini apa segala macem, jadi masalahnya malah lebih komplikatif, jadi menurut gue lebih baik, hati-hati aja, oke, paling video kali ini sesimpel, gue cuma mau kasih tau, sebuah pencerahan tips yang gue kasih, dan intinya adalah, nggak usah diikutin pun nggak apa-apa, ya, jadi gue nggak ngajarin lu, untuk utang, terus invest, nggak ya, jadi gue justru maksudnya, gunain kartu kredit, beli bitcoin, kalian dapat poin, kalau gue ya, gue beli kartu, dapet kartu kredit, beli bitcoin, gue dapat poin, kartu kredit yang tadi, hasil gue invest, langsung gue lunasin, dengan uang yang gue punya, bukan invest dengan utang ya, jadi dengan uang yang gue punya, gue langsung, taruh di kartu kredit, jadi daripada gue langsung beli, gue lebih memilih pakai kartu kredit, biarpun, gue kasih tau dulu, fee-nya cukup besar, ya ada beberapa persen lah, fee-nya, jadi kayak misalnya lo invest, 5 juta ya, jadi 5 juta lebih, gitu sebenarnya, oke, paling gini aja dulu, sobat Manus videonya, kalau misalnya kalian suka, video tips-tips kayak gini, boleh di like, kalau misalnya suka sama channel gue, boleh di subscribe, thank you banget, sobat Manus yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye Manus,